Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan layout gudang dengan pendekatan kuantitatif Nanti kita akan membahas ini selama 2 minggu Jadi minggu pertama atau minggu ini kita akan menghitung kebutuhan layout gudang kuantitatif secara existing Terlebih dahulu Jadi tahap-tahapannya itu Yang pertama kita menghitung space requirement Kemudian menghitung throughput Kemudian menghitung tprs Nanti ada throughput dengan space requirement atau tprs penerimaan dan tprs pengeluaran atau pengiriman Kemudian kita menghitung jarak perjalanan tiap block ke in atau out Ini in atau out itu maksudnya pintu keluar atau pintu masuk Kemudian baru menghitung jarak tempuh total Dan yang terakhir membuat layout usulan Oke kita langsung aja masuk ke pembahasannya Nanti ini saya hanya berikan contohnya saja Diketahui disini bahwa PT Logisto adalah perusahaan 3PL untuk penyewahan gudang Nah produk yang disimpan itu ada 4 tipe A, B, C, D Nah disini ada keterangannya PT Logisto ingin menata fasilitas penyimpanan agar satu produk memiliki tempat penyimpanan yang tetap atau dedicated storage Layoutnya seperti ini Layout fasilitasnya Nah diketahui disini bahwa satu shot penyimpanan maupun ini panjang 3 meter dan lebar 2,5 meter Berarti panjangnya ini 3 meter dan lebarnya 2,5 meter Satu shot itu segini ya Satu kotak ini Kemudian diketahui bahwa pintu in Pintu in berukuran 15 meter x 4 meter 15 meter x 4 meter Jadi pintu innya ini panjangnya 15 meter x 4 meter Kemudian pintu outnya 9 meter x 5 meter Kemudian tahapan awalnya yaitu diminta untuk menghitung jarak pintu in out setiap vlog menggunakan metode rectilinear Oke kita menghitung ini menggunakan exo Oke nanti kalian buat dulu nih Templatenya seperti ini Kalian buat dulu templatenya Untuk kita menghitung yang existing dulu Kita mau tahu nih jarak tampungnya untuk yang existing berapa Kalian buat dulu seperti ini Ada block, ada dock Block itu maksudnya pintu Kemudian ada koordinat x1, y1, x2, y2 Jadi x, y, x, y, y Jangan x, 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 y, y Kemudian ada jarak Kemudian baru perhitungan total jaraknya Ini maksudnya i, o itu Pintu in, pintu out Nah sekarang kita mau Menghitung koordinat x1, y1 Dari block atau pintunya Kemudian x2 dan y2 untuk blocknya Jadi x1, y1 ini koordinat untuk block Kemudian x2, y2 ini koordinat untuk blocknya Nah kita hitung yang pertama Untuk block Abaikan aja dulu yang Kalau kita menghitung block Abaikan dulu ini blocknya Kita menghitung block Block in untuk x1 dan y1 nya berapa Koordinat x1 Jadi kalau koordinat x dan y Yang ke atas ini y Yang ke samping itu x Kalau layoutnya seperti ini Ini layoutnya ada di modul ya Di bawah Kalau layoutnya seperti ini Kita mau hitung koordinat x Dari pintu in Pintu in nya kan ada di atas Sedangkan Titik 0, 0 nya itu ada di sini Titik 0, 0 ada di sini Sejajar dengan pintu out Yang paling bawah ini sejajar ya 0, 0 disini Maka kalau kita mau tahu X nya ke samping Ini kan berarti tengah-tengahnya pintu in Tadi pintu in Pintu in panjangnya 15 meter 15 meter Dibagi 2 Jadinya 7,5 meter 7,5 meter ditambah Dari titik 0 ke Sejajar sama A4 ini Kalau panjang slotnya tadi 3 meter Maka 3 Kali 3 9 meter 9 meter sampai sini Kemudian tambahin 7,5 nya ini Setengah dari panjang pintu ini Maka 9 tambah 7,5 Jadinya 16,5 Kita tulis disini X1 Sama dengan 16,5 Kemudian kita hitung Y1 Dari pintu in Kordat Y nya dari pintu in Berarti kan tengah-tengahnya ada disini Kalau 0, 0 nya disini Maka kita tarik ke atas Potengannya itu ada disini Menghitungnya gimana Jadi kalau tadi panjang 100 slotnya itu 3 meter Kita kan Sejajarin 0, 0 nya itu Sama paling bawahnya pintu out Nah Panjangnya Eh Lebarnya pintu out Lebarnya pintu out ini 5 meter Kalau 5 meter Sampai dengan disini Maka 5 meter Tambah 2,5 meter Karena tadi Lebarnya 1 slotnya itu 2,5 kan Dari sini ke sini 5 Tambah 2,5 Tambah 2,5 Tambah 2,5 Tambah 2,5 Tambah 2,5 Tambah Tadi Lebar dari pintu innya itu Ada 4 meter Kita bagi 2 4 bagi 2 Sama dengan 2 meter Jadi Tadi Total dari 0,0 Sampai dengan Sejajarnya 6 ini 17,5 Berarti kalau ditambah 2 meter Sama dengan 19,5 meter Nah Kemudian kita Hitung Docknya Untuk pintu out Untuk pintu out Kita hitung Koordinat x Tadi Diketahui di modul Bahwa Pintu out itu Lebarnya 9 meter Berarti Setengahnya Dari 9 meter Ini adalah 4,5 meter Kalau koordinat 0,0 Disini Maka x Dari pintu out Adalah Berapa Kita hitungnya Begini Ini 3 Kali 3 9 meter Tambah Dari sini Kesini Itu kan sejajar Sama panjangnya Pintu in Berarti Kalau panjang pintu in 15 Disini Ini juga sama 15 Kalau dari sini Dari sini Dari 0,0 Sampai Sejajar f4 Itu 9 Ditambah 15 Ditambah Lagi 9 ini Dibagi 2 Sama dengan 4,5 Kita hitung 9 Tambah 15 Tambah 4,5 Sama dengan 28,5 Itu untuk Koordinat X Bagaimana dengan Y Pintu out Kalau Koordinat 0,0 Disini Maka Yang sejajar Sama Pintu out Tengah-tengahnya Ini Ujung Garis Dari f6 Kalau Dari sini 0,0 Sejajar Sama Paling bawahnya Pintu out Ini kan Lebarnya itu 5 Kita tinggal Bagi 2 Berarti 5 Bagi 2 Sama dengan 2,5 Bagaimana Untuk Menghitung Bloknya Kalau Blok Contohnya Disini Kita Fokusnya Disini Blok A1 Blok A1 Letaknya Itu Ada Disini Maka Kalau Koordinat 0,0 Disini Kita Mau Hitung X Dari A1 Kita Tariknya Kesamping Jauh Sampai Sini X Pertengahan Cara Hitungin Gimana Sama Kita Tarik Kalau Satu Slotnya 3 Kita Kali 3 Sampai Sini Sudah 9 9 9 Tambah 15 Meter Segini Itu 15 Meter 9 Tambah 15 Tambah 2 Slot Sejajar Ini Kalau Satu Slot Tadi Lebarnya 3 M X 2 Berarti 6 Meter Jadi 9 Tambah 15 Tambah 6 Tambah Setengah Dari 3 Satu Setengah Kita Lihat Koordinatnya Ini Kalau Kalian Bingung Nah Ini Untuk Mencari X Panjangnya Kan Berarti Yang Kita Cari Ini Dari Sini Sampai Dengan Sini Nah Dari Sini Sampai Dengan Sini Tadi 9 Tambah 15 Tambah Ini 2 Slot 6 Tambah Setengah Dari 3 Tambah Satu Setengah Sama Dengan 31 5 Kemudian Untuk Y Y A 1 Y A 1 Kita Hitung Dari Sini Ke Sini Sejajarin Ya Karena 0,0 Disini Kita Itu Y Sampai Dari 0,0 Sampai Ujungnya F6 Ini 5 5 Tambah 2,5 Tambah 2,5 Tambah 2,5 Tambah 2,5 Tambah 2,5 Bagi 2 2,5 Bagi 2 Sama Dengan 1,25 Dari Sini Kesini Ini 1,25 Kemudian Kita Itu Dari Bawah Sampai Dengan Sini Berapa Ini 5 10 15 15 Tambah 1,25 Sama Dengan 16,25 16,25 Nah Ini Kalau Untuk Blok Pasti Sama Saja Mau Pintu In Ata Out Jadi Kalau Blok Itu Seperti Ini Kita Kasih Contoh Yang A2 Berarti Koordinat X Bergeser Ke Samping Nah Ini Kalian Hitung Lagi X Berapa 0,0 Disini Kalau Pertengahannya Ada Disini Kita Hitung 9 Tambah 15 Tambah 3 Tambah 1,5 Sama Dengan 28 Komah 5 Terus Y 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 A1 Tingginya Itu Sama Tingginya Sama Jadi Masih Sama 16 25 Nah Nanti Y Y Itu Baru Berubah Ketika Udah Beda Tingginya Beda Kalau A1 A2 A3 A4 A5 A6 Tingginya Masih Sama Berarti Y Y Y Y Sama S1 S1 Sjajarnya Itu Bakalan Berubah Y Kenapa Karena Y Y Y A1 Sampai Sini Kalau B1 Y C1 Sampai Sini Jadi Berubah Jadi A1 Sampai A6 Y Y Y Sama Semua Nah Ini Bagaimana Dengan Dog Apakah Kita Menghitung Lagi Kalau Dog Kita Nggak Usah Hitung Lagi Jadi Kita Hitungnya Satu Kali Aja Ini Sama Semua Sampai Terakhir Sampai Terakhir Sama Semua Nah Yang Berubah Itu X 2 Dan Y 2 Dari Masing Masing Block Nanti Kalian Hitung Coba Hitung Jangan Lupa Ini Sheet Satunya Dinamain Klik Kanan Rename Namain Existing Kalau Udah Nanti Kita Menghitung Jarak Kalau Misalnya Bloknya Semua Sudah Terisi Selanjutnya Kita Menghitung Jarak Nah Menghitung Jarak Itu Ada Di Modul Ini Jadi Mutlak Koordinat X Kalau Di kita Berarti Koordinat X 1 Dikurang Koordinat X2 Tambah Mutlak Y1 Dikurang Sama Y2 Karena Mutlak Kalau misalnya Kalian terbalik Misalnya Y2 Baru Dikurang Y1 Karena Mutlak Pasti Hasilnya Sama Ini Coba Kita Hitung Disini Untuk Untuk Jarak Sama Dengan Absolute Atau ABS Klik Dua Kali Masukin X1 Dikurang X2 Ditambah Absolute Misalnya Yang Y2 Sorry Y2 Kurang Y1 Yang sejajar 18,25 Nah ini Kalau udah Kita tinggal Tarik kebawah Tarik kebawah Terus Oke Selesai Jadi kalian Hitung sekali aja Terus Tarik kebawah Nah Untuk Menghitung Total Jaraknya Tinggal Sama Dengan Jarak 1 Tambah Jarak 2 Coba Ini Ditarik Bisa Oke Cek Lagi Kalau Ini Sudah Ditarik Cek Lagi Sesuai Nggak Oke Kalau Udah Semuanya Ini Kalian Warnain Jadi Ini kan Ada keterangannya Tipe A Warnanya Apa ini Kerem Kerem Orang gitu ya Kalau Tipe B Warnanya Biru Tipe C Hijau Tipe D Ungu Kalian Niat Warna Blok A1 A2 A3 Warnanya Hijau A1 A2 A3 Warnanya Hijau Terus A4 A5 A6 Warnanya Ungu Nah Ini Pokoknya Semua Diwarnain Sampai Dengan F6 Kalau Misalnya F6 Kosong Putih Yaudah Diwarnain Putih Aja Kalau Sudah Selesai Diwarnain Seperti Lanjutnya Kita Mau Hitung T per S Dan lain-lain Tipe A Tipe A Itu Disimpan Dimana Saja Kita Lihat Tipe A Disimpan Di C1 C2 C3 Kita Tulis C1 C2 C3 Kemudian Disimpan Dimana Lagi D1 D2 D4 D5 D6 D1 D2 D4 D5 D6 T per S Terima Dan T per S Kirim Kita Lihat Ada Di Modul T per S 2 Per 8 8 8 Ini Dari Mana Karena Tipe A Disimpan Di 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Tipe B Disimpannya 10 slot Kalian bisa cek sendiri Apakah Benar Ada 10 slot Untuk Yang Tipe A Tulis Disini Sama Dengan 2 Per 8 Jangan Karena Disini Nggak Dikasih tahu Teper S Untuk terima Atau kirim Maka Kita pakai Untuk Dua-duanya Untuk Mengisi di stand in dan di stand out kita pakai yang dari jarak ini kita lihat di koordinat C1 sebentar tipe A yang pertama itu disimpan di blok C1 maka di stand in kita ambil dari jarak untuk blok C1 23,25 kita sama dengannya disini sama dengan C1 kita lihat jaraknya untuk in ini ya, in jarak in sebentar kemudian jarak outnya sama dengan ambil dari jarak outnya untuk C1 C1 outnya 11 kemudian yang C2 kita ambil lagi sama dengan innya 20,25 sama dengan sama dengan outnya C2 outnya 8,75 nah ini kalian isi terus sampai dengan tipe D gitu tipe A, tipe B, tipe C, tipe D diisi bloknya tperas penerimaannya ada di modul kemudian kemudian di stand in di stand outnya tinggal kalian pindahin dari jarak ini kalau sudah nanti kalian menghitung jarak tempuh misalnya ini misalnya sudah dihitung semua cara menghitung jarak tempuh cara menghitung jarak tempuh tperas terima dikali jarak total yang in kemudian tperas kirim dikali jarak total yang out jadi caranya seperti ini sama dengan tperas terima kita kasih kurung aja buka kurung tperas terima dikali buka kurung lagi zoom jumlah dari di stand in kurung tutup 2 kali nah ditambah kurung tutupnya 3 kali ya tambah tperas kirim dikali buka kurung zoom nah kalau gak kelihatan gini ini dilebarin aja tadi tperas kirim dikali buka kurung zoom total jarak outnya sama dengan 79 nah yang ini juga yang bawahnya juga jadi nah kalau manual tuh kayak gini nih jadinya tperas terima tperas terima dikali ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini nah susah ya kalau misalnya tambah 1 tambah 1 ini jadi kita pakai zoom aja tadi seperti ini terus kalau udah misalnya kalian udah hitung semua ini distance in distance out semua jarak tempuhnya udah kalian hitung jarak tempuh total ini dari ini ya tipe A jarak tempuhnya berapa ditambah tipe B jarak tempuhnya berapa tipe C jarak tempuhnya berapa tambah tipe D jarak tempuhnya berapa sama dengan disini ya totalnya ini semua oke sekian terima kasih selamat menikmati